Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris, selamat datang di channel Promote The Series Gimana kebar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Deng Hwa Sisingci Season 7, versi Man Hwa Episode 27 ya guys Dengan langkah baiknya, teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya, dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan Raja Kebajikan yang telah menciptakan pasukan Dewa Baru Sedangkan Tata Gata pun masih asik ngobrol dengan Roh Darah Bumi Di episode ini, scene diawali dengan diperlihatkannya ledakan-ledakan di atas awan Dan terdengar Tata Gata yang masih ngobrol dengan Roh Darah Bumi Teman yang menyakitimu itu, apakah itu Raja Kebajikan? Tanya Tata Gata, benar, jawab Roh Darah Bumi Lalu Tata Gata pun berkata lagi, tak kusangka Taizun dan kamu ternyata dulunya adalah seorang teman Dia adalah Dewa dan kamu adalah Iblis Sungguh tak terduga Lalu Roh Darah Bumi pun menjawab Tapi aku tidak tahu, dia itu adalah seorang Dewa atau seorang Iblis Cerita langsung flashback ke zaman dahulu kala Dimana terlihat Taizun yang mengangkat kipasnya Ia pun saat itu sedang merilis sekel dinding kebajikan untuk menahan seseorang Dan Dewa, sekel itu pun hancur Dan itu adalah Roh Darah Bumi kecil yang bertempur dengan Taizun Roh Darah Bumi pun berteriak Hei, dinding besimu bagi gue hanyalah tembok yang terbuat dari debu yang tipis Roh Darah Bumi pun langsung menyerang Taizun dengan serangan tombak-tombak jiwa darahnya Sedangkan Taizun pun juga menahan serangan-serangan itu dengan kipasnya Dan Roh Darah Bumi pun terus saja meningkatkan serangan tombaknya dengan memutar-mutarkan tombak andalanya itu Hingga tombak itu akhirnya bisa menembus kipas dari Taizun Dan akan menusuk jedat dari Taizun Tapi Taizun pun dengan cepat menghalaunya Teriak Taizun Seketika ia pun langsung menangkis tombak api Darah Bumi dengan rantai hijaunya Akan tetapi Roh Darah Bumi pun langsung memutar tombaknya lagi Yang membuat rantai itu pun hancur guys Hal itu membuat Taizun pun terpental dan terluka di jedatnya Di situ Taizun pun kemudian berkata Bertarung 10 kali, kalah juga 10 kali Sepertinya aku tak akan pernah bisa mengalahkanmu Lalu Roh Darah Bumi yang masih menikmati pertarungan itu berkata Kipas bulu angsamu bisa menembus langit hitam besarku Ayolah, tunjukkan kemampuanmu yang lebih kuat lagi di depanku Dalam beberapa hari, dunia ini terpisah dari dewa Kamu dan aku adalah orang yang terkuat Lalu Taizun pun kemudian berkata Di antara ketiga dewa kuno, kekuatan tempur yang terkuat itu adalah Yuan Zitian Zun Mendengar hal itu, Roh Darah Bumi pun kemudian berkata Yuan Zitian Zun, jiwa membunuhnya memang terlalu kuat Aku khawatir suatu hari dia akan menghancurkan perdamaian di seluruh 3000 dunia Lalu Taizun pun berkata Aku tahu itu, itulah sebabnya Aku selalu ingin bersaing denganmu Aku harap aku bisa menjadi lebih kuat lagi dengan latihan bersamamu Lalu Raja Kebajikan pun menatap dengan sinis kepada Roh Darah Bumi Dan ia pun berkata dengan lirih Aku sebenarnya tak bicara dengan jujur kepadamu Karena sebenarnya yang kulakukan ini Hanyalah untuk memastikan kalau kamu memiliki kekuatan terkuat Untuk dapat mempertahankan 3000 perdamaian dunia Lalu Roh Darah Bumi pun kemudian bersiap untuk bertarung lagi Terlihat ia pun mengeluarkan aura darahnya Aura itu kemudian berkumpul dan berputar-putar di bawahnya Dan ia berkata, jika kamu tak melakukan pertarungan Bagaimana pihak lain akan tahu apakah kamu memiliki kekuatan terkuat Hal itu langsung membuat Taizun pun waspada Dan sambil Roh Darah Bumi bersiap untuk meluncurkan kekuatannya Ia berkata, tidak peduli bagaimana kamu menjelaskannya Jalani saja jalanmu di dunia ini Ayo kita lakukan lagi Iya, big bang attack Darah Bumi pun langsung mengeluarkan tembakan yang dasyat kepada Taizun Hal itu langsung membuat Taizun kualahan menghadapi serangan itu Sangat kuat sekali Ucapnya Ia pun kemudian terpental dan terlempar jauh menuju ke bawah guys Taizun pun disitu berkata Setiap kali aku beradu kekuatan dengan Roh Darah Bumi Kali itu juga aku merasa bahwa kekuatannya telah naik ke level lain Dan sambil menatap Roh Darah Bumi di atas Ia berkata, kekuatannya tak bisa diremehkan Jika dia diberi waktu, suatu hari nanti kekuatannya akan melampaui sang dewa agung surga Sin kemudian langsung beralih di lautan dengan omba yang besar Lalu tiba-tiba Ceder Laut itu pun terbelah Karena ternyata itu disebabkan oleh pertarungan Taizun dengan Roh Darah Bumi yang sudah menginjak dewasa Tapi terlihat wajah Taizun pun kaget Sedangkan Roh Darah Bumi pun tampak sangat kesal kepada Taizun Disitu Taizun pun berkata Hei Roh Darah Bumi, kamu baru saja melihat langit dewa Bagaimana bisa kau tiba-tiba kembali dan menjadi sangat marah Apa yang terjadi? Roh Darah Bumi yang kemudian mendarat di teping laut itu berkata Tak bisa kuduga Di antara para dewa Ada dewa yang munafik Hal itu membuat Taizun pun sangat terkejut dan bertanya Bagaimana mungkin ada dewa surga yang menjadi seorang munafik? Lalu Roh Darah Bumi pun berkata lagi Aku memang seorang iblis Tapi yang saya lakukan adalah untuk keadilan surga Aku akan menghentikan pembunuhan dengan membunuh Dan siklus reinkarnasi akan kembali normal Melacak kembali ke alam adalah kegilaan Lalu Taizun pun berkata Apakah kamu akan menggunakan kekuatan dewa untuk menghancurkan dunia? Bukankah itu akan membuat dewa agung menjadi kesal? Mendengar hal itu Roh Darah Bumi pun hanya diam saja dan masih merasa kesal Taizun pun seketika memegang pundak dari Roh Darah Bumi dan berkata Kenyataannya Kehancuran yang akan kau buat Hanyalah berharap semuanya akan terlahir kembali Aku adalah dewa kebajikan yang mempunyai kebijaksanaan super Dan aku selalu berusaha untuk mengerti dirimu Mendengar perkataan dari Taizun itu Lalu Roh Darah Bumi pun emosinya meredah dan berkata Di tiga dunia, surga, bumi, dan manusia Tampaknya yang paling mengertiku itu hanya kamu Dan dengan sangat meyakinkan Raja Kebajikan pun lanjut berkata Aku akan melakukan hal yang sama jika aku akan jadi kamu Hal itu membuat Roh Darah Bumi pun jadi terkejut Lalu Taizun pun berkata lagi Pengorbanan kecil hari ini adalah sebagai gantinya perdamaian yang lebih besar di hari esok Sungguh itu sangat berharga Namun gagasanmu bertentangan dengan gagasan dewa agung Aku takut bahwa suatu hari Sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi Antara guru dengan murid Mendengar hal itu Roh Darah Bumi pun sejenak terdiam Dan tiba-tiba saja terlihat petir yang menyambar di atas langit Dan sambil menatap ke arah langit Roh Darah Bumi pun kemudian berkata Aku telah berjanji kepada diriku sendiri Siapa yang berani menghentikanku Meskipun itu teman ataupun guru Itu akan jadi musuh Mendengar hal itu Taizun pun kemudian berkata Guru dan murid yang berbalik melawan satu sama lain bukanlah hal yang baik Jadi berikan saja aku kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka Lalu Roh Darah Bumi pun berkata Pikiran guru Tianyi itu rumit Aku khawatir dia malah akan menyalahkan dirimu Lalu Raja Kebajikan pun dengan meyakinkan dia berkata Satu-satunya kesulitan di zaman ini adalah pembunuhan di mana-mana Jika kamu bisa membesarkan hati Dewa Agung Mungkin ia bisa mengerti dengan pikiranmu Bahkan jika aku kehilangan nyawaku Aku tidak akan takut Mendengar hal itu Roh Darah Bumi pun hanya menatap tajam kepada Dewa Gendut itu Raja Kebajikan pun lalu mengangkat tangannya dan berkata Lagi pula Jika kamu dan Dewa Agung bermusuhan Itu pasti akan menjadi bencana terbesar antara langit dan bumi Untuk kesejahteraan semua makhluk di tiga alam Aku tidak akan pernah ingin ini terjadi Sin kemudian beralih di surga tiga-tiga Di saat satu hari sebelum perang besar antara Dewa-Dewa tertinggi melawan Roh Darah Bumi Terlihat di situ Roh Darah Bumi terbang menuju ke tempat Raja Kebajikan Setelah sampai di situ Roh Darah Bumi pun kemudian berkata kepada Raja Kebajikan Yang sedang menghadap berlawanan arah Besok kalian bertiga akan melakukannya Kalian bertiga akan bersatu dengan Dewa Agung Untuk bertarung denganku Tapi di malam pertempuran yang menentukan ini Mengapa kau malah mengajakku bertemu Permainan apa yang akan kau permainkan Seketika Roh Darah Bumi pun langsung dikagetkan oleh sesuatu Karena saat ini Raja Kebajikan sedang terluka parah Dan ia tampak kesakitan dengan memegangi dadanya Ia pun berkata Tidak ada Aku hanya ingin tahu Saat ini Apa kau masih menganggapku sebagai teman Dan tiba-tiba Huesor Seketika Raja Kebajikan pun muntah darah guys Roh Darah Bumi pun langsung khawatir Dan ia segera memegangi tubuh Taizun dan berkata Apa yang terjadi padamu? Siapa yang menyakitimu? Ini adalah Lalu Roh Darah Bumi pun melihat Kalau di dada Taizun Terdapat luka akibat bekas telapak tangan Apakah surga yang telah menyakitimu? Tanyanya Lalu Taizun pun menjawab Aku telah menghadap dan berbicara kepada Dewa Agung Agar dia bisa menghentikan perang besok Tapi sayangnya Satu telapak tangan ini adalah jawabannya Mendengar hal itu Roh Darah Bumi pun kemudian berkata Aku pikir Guru Tianyi itu hanya begitu rumit Aku tidak pernah mengira dia begitu kejam Jika luka akibat pukulan telapak tangan itu menyebar ke seluruh tubuhmu Siapapun dia aku tak peduli Akanku ubah menjadi debu dan menghilang dari dunia ini Lalu Taizun pun berkata Jangan salahkan dia Malah aku sengaja mendorongnya mengeluarkan telapak tangan ini Karena sebenarnya telapak tangan itu membantuku dan juga membantumu Pernyataan itu langsung membuat Roh Darah Bumi terkejut dan berkata Apa? Telapak tangan ini hampir saja mengambil hidupmu Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa ini malah membantumu Lalu tiba-tiba Taizun pun memuntahkan darahnya lagi Dan ia kemudian berkata Aku sebenarnya tidak ingin pergi berperang besok Tianyi telah memukul aku dengan keras Sehingga aku dapat beralasan untuk menghindari pertempuran itu Roh Darah Bumi pun kemudian berkata Ternyata itu Lalu mengapa kau berkata juga Kalau itu dapat membantuku juga Lalu Taizun pun kemudian menjawab Jika tanpa aku dalam pertempuran besok Bukankah kemenanganmu akan jauh lebih besar? Roh Darah Bumi pun kemudian menjawab Guru Tianyi mengakui Bahwa perang besok adalah pertarungan antara dewa dan iblis Dan kamu harus melakukannya demi surga Tapi mengapa kau tidak ingin bertarung dengan iblis ini? Lalu Taizun pun malah balik bertanya Jika engkau jadi aku Apakah kamu akan bertarung? Roh Darah Bumi pun kemudian menjawab Tidak Aku tidak akan menyakiti teman Tetapi jika kamu tidak membunuhku Kamu akan dianggap iblis di mata langit Dan mereka akan menghancurkanmu Apakah itu sepadan? Taizun pun kemudian menjawab Aku selalu berpegang pada prinsip kebajikan Baik itu dewa ataupun iblis Itu tidak layak untuk dibunuh Sahabatku jangan pernah membunuh Jika kamu menganggapku sebagai teman Semuanya akan menjadi sepadan Tapi tiba-tiba saja Roh Darah Bumi pun kemudian berteriak Berhentilah berekting raja kebajikan Dan sambil ancang-ancang untuk memukul Roh Darah Bumi pun kemudian berteriak Terikmu tak akan bisa membodohiku Seketika Taizun pun sangat terkejut Dan doar Seketika Roh Darah Bumi pun memukul dengan keras Tepat ke bekas telapak di dada Taizun itu Jika kamu ingin mati Aku akan memenuhimu Kata gemuk Teriak Roh Darah Bumi Pukulan yang dasar itu membuat Taizun Terlempar ke bawah dengan sangat keras Roh Darah Bumi pun berkata lagi Di duniamu Apakah teman hanya untuk pengkhianatan? Untuk mengalahkanku Apakah kau harus melakukan cara kotor seperti ini? Taizun yang terkena pukulan itu pun hanya bisa berkata Jika kamu tidak percaya aku Bunuh saja aku Dan doar Roh Darah Bumi pun memukul kepala Taizun dengan sangat keras guys Shin kemudian beralih di masa sekarang Di situ sambil memegangi segel bola air yang menyegel sasin Roh Darah Bumi pun kemudian berkata Temanku Si raja kebajikan itu memang sangat konyol Lalu tata-tata pun berkata Apakah kamu curiga kalau raja kebajikan itu seorang penipu? Roh Darah Bumi pun kemudian menjawabnya Aku tidak yakin Tapi aku akan membunuhnya saat itu Hal itu langsung membuat tata-tata terkejut dan berkata Apakah berarti kamu menganiaya di Taizun sampai mati? Lalu Roh Darah Bumi pun menjawab Betul Raja kebajikan itu Dia adalah rubah tua yang rakus akan kehidupan Dan aku harus berjuang keras untuk meyakinkannya Tata-tata yang mendengar hal itu lalu berkata Hmm gitu ya Ternyata raja kebajikan memiliki wajah seperti itu Lalu Roh Darah Bumi pun berkata Hal yang paling tak kusangka tentang kebajikan Taizun itu Yaitu dia sepenuhnya mengetahui diriku Dan aku telah meremehkan dia Tata-tata pun kemudian berkata Ini adalah permainan Dimana anda dan raja kebajikan saling beradu argumen Lalu Roh Darah Bumi pun dengan wajah serius berkata Benar Tapi aku masih pecundang dalam hal ini Scene kemudian bercerita flashback lagi di bumi yang jauh di bagian bawah Disitu tiba-tiba terlihat sebuah ledakan Yang ternyata itu adalah Roh Darah Bumi yang memukul wajah Taizun dengan sangat keras waktu itu Dan terlihat tubuh raja kebajikan pun telah kembali normal Hingga akhirnya Roh Darah Bumi pun melepaskan pukulannya Melihat hal itu Taizun pun berkata Kamu akhirnya menyelamatkan hidupku Roh Darah Bumi pun disitu menjawab Aku berharap kali ini keputusanku benar Jika tidak aku akan membayar mahal Raja kebajikan pun kemudian bangkit dari tidurnya dan duduk Sejauh yang aku tahu Tak ada dewa manapun yang bisa lolos dari pandangan dewa agung Dan semuanya akan dibawa ke jalur hukum Ucap raja kebajikan Roh Darah Bumi pun lalu berkata Ya bahkan dengan seluruh kekuatanku Aku tidak bisa melakukannya Jadi aku meledakanmu ke bawah tanah Itu adalah untuk menggabungkan kekuatan superku dengan jantung bumi Agar bisa menyelamatkanmu Taizun pun tampak terkejut dan berkata Jantung bumi Ya ucap Roh Darah Bumi Lalu Taizun pun disitu berkata Kekuatan jantung bumi Jika dapat kamu menggunakannya Kamu pasti akan memenangkan pertempuran besok Lalu Darah Bumi pun menjawab Aku tak yakin sama sekali bisa mengendalikan sepenuhnya Akan tetapi Kali ini demi menyelamatkanmu Aku bertaruh pada keberuntungan kita Dan seketika Taizun pun mengeluarkan kertas mantranya Ia pun lalu menyulap tubuhnya Dengan pakaian lengkapnya kembali Tapi tiba-tiba saja Disitu sudah terlihat Yuan Zi Tianzun Bersama dengan Ling Bao Tianzun Yuan Zi pun kemudian berkata Roh Darah Bumi Sayang sekali keberuntunganmu jauh lebih buruk Dan ternyata disitu sudah ada sang Dewa Agung Tianyi Raja Kuno Yuan Zi Tianzun Raja Harta Ling Bao Tianzun Yang datang untuk mengepung Roh Darah Bumi guys Jadi Dewa Agung yang bernama Dewa Tianda itu Nama lainnya adalah Dewa Tianyi ya guys Jadi mohon maaf penjelasan Mimin di episode 15 Tentang asal-usul Roh Darah Bumi itu salah ya Karena waktu itu aku salah nyebut Kalau nama lain dari Roh Darah Bumi itu adalah Dewa Tianyi Lanjut lagi Roh Darah Bumi pun sangat terkejut melihat itu semua Dan ia berkata Hei apa yang kalian semua lakukan disini Lalu Yuan Zi Tianzun berkata Perang Jelas saja hal itu membuat Roh Darah Bumi kaget dan berkata Hei bukannya pertempuran yang menentukan itu besok janjiannya Dan dengan entengnya Yuan Zi Tianzun berkata Bagaimanapun kita harus berperang Apa bedanya hari ini dan besok Hal itu membuat Roh Darah Bumi pun jadi kesal dan berkata Tianyi Kamu sebagai dewa dari para dewa Tapi kamu bahkan tidak menepati janjimu Yang hal itu merupakan pelajaran yang paling dasar Dan terlihat Dewa Tianyi pun dengan pandangannya yang sinis berkata Jika kamu bersedia meletakkan senjatamu Perang dunia ini Tidak perlu kita untuk melanjutkan sama sekali Roh Darah Bumi pun lalu berteriak Kamu ingin aku melepaskannya Bukan seperti ini caranya Karena ini sudah menjadi keyakinanku Lalu Taizun pun disitu juga ikut berbicara dan berkata Roh Darah Bumi Kamu salah Bahkan kamu adalah seorang dewa Saat pertempuran ini dimulai Maka saat itu juga Kita juga telah mulai menghancurkan dunia Mendengar perkataan dari Taizun Lalu Roh Darah Bumi pun melirik ke arah Taizun dan berkata Aku memang salah Dan kesalahan terburukku Adalah telah menganggapmu sebagai teman Lalu Taizun pun langsung menjawabnya Jika kamu tidak akan menghancurkan dunia Aku akan menganggapmu sebagai temanku Mendengar hal itu Roh Darah Bumi pun menatap Taizun dengan pandangan yang lebih tajam dan berkata Kebalikan dari kebaikan itu adalah kejahatan Dan selamanya Dewa akan selalu bermusuhan dengan iblis Siapa yang akan membunuh dan siapa yang terbunuh Jika kamu ingin bertarung Ayo langsung saja Kenapa kamu repot-repot melakukan begitu banyak trik kotor seperti ini Kau telah menyanyiakan kekuatan sejatiku Perilaku semacam ini Apa bisa kau dianggap sebagai dewa dengan titel Raja Kebajikan Dan kini keempat dewa tertinggi surga telah menatap tajam ke arah Roh Darah Bumi guys Disitu Dewa Tianyi pun kemudian berkata Demi semua makhluk di langit dan bumi Kita harus melakukannya Roh Darah Bumi pun tak terima dan ia berteriak Omong kosong Kamu mengatakan demi semua makhluk hidup di dunia ini Bukankah yang kulakukan juga demi semua makhluk hidup di dunia Lalu Yuan Zitianzun disitu menjawab Kau membunuh untuk menghentikan pembunuhan Kamu juga mengatakan itu demi semua makhluk hidup Perkataan itu membuat Roh Darah Bumi pun berteriak Hei Yuan Zitianzun Kamu adalah dewa yang paling kejam di surga Yang sering melakukan kekerasan Dan anda telah memenuhi syarat untuk menyuruhku melakukan pembunuhan Jadi apakah membunuh itu salah? Dan tanpa bahasa bahasi Yuan Zitianzun pun langsung menyerang Roh Darah Bumi Baiklah aku akan membunuhmu Dan scene kemudian beralih di masa sekarang Tata Gata yang telah mendengar semua cerita dari Roh Darah Bumi pun menjadi sedih Dan kemudian berkata Roh Darah Bumi Aku harap semua yang kau katakan itu adalah sebuah kebohongan Roh Darah Bumi pun langsung bertanya Mengapa aku harus berbohong kepadamu Tata Gata? Lalu Tata Gata pun berkata Karena yang pertama Aku merasa pertempuran yang besar itu sebenarnya adalah langit yang mengubarkan Dengan kata lain Itu adalah peperangan yang tidak bermoral Lalu Roh Darah Bumi pun berkata lagi Aku akhirnya kalah dalam pertempuran itu Akan tetapi Sebenarnya aku tidak dikalahkan oleh Tianyi atau tiga dewa kuno itu Lalu Tata Gata pun langsung menyahutnya Apakah itu karena kamu menyelamatkan Taizun? Sehingga kekuatan sejatimu berkurang banyak Jadi kamu kalah Roh Darah Bumi pun kemudian menjawabnya Itu bukan menjadi penyebab aku benar-benar kalah Karena sebenarnya penyebab kekalahanku yang utama Adalah hati kaca biru murni Mendengar hal itu membuat Tata Gata pun melangkah mundur Karena saking kagetnya guys Dan ia berkata Hati kaca biru murni Dengan wajah yang sangat shock Tata Gata pun berkata lagi Bukankah itu racun di tiga alam Baik itu langit, bumi, dan manusia Bahkan jika dirimu adalah dewa diantara para dewa Buddha diantara para Buddha Ibris dari ibris sekalipun tidak akan pernah bisa melakukan perlawanan kepada racun yang aneh itu Sin kemudian beralih di tempat Wukong yang telah berada di neraka lantai 19 Ia pun berkata apakah sudah cukup dengan mengalahkanmu Dan ternyata dia sedang berbicara dengan Raja Sitigarba guys Dan terlihat Raja Sitigarba yang masih sibuk menulis itu pun kemudian berkata Sudah terlalu lama Sudah terlalu lama Wah aku sudah lama sekali tidak kalah Kalian berdua manusia monyet Harus memenuhi keinginanku untuk bisa membuatku kalah Lalu Wukong pun disitu berkata Jika kita mengalahkanmu Apakah kami dapat memintamu untuk melakukan apa saja Lalu Sitigarba pun kemudian menjawab Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya Kamu jangan bertele-tele Kerabatuk pun langsung berteriak Hei dengan bicara seperti itu Kamu yang bertele-tele Lalu Sitigarba pun berkata lagi Di dunia bawah ini Sitigarba akan melakukan apa yang telah dia katakan Ayolah Hal itu langsung membuat kerabatuk tanpa basa basi Langsung merilis senjatanya Ia pun langsung melompat dan akan menyerang Sitigarba guys Kalau begitu aku akan datang lebih dulu Teriaknya Melihat hal itu Sitigarba pun hanya memercikkan tinta di bawah dengan jarinya Tinta-tinta itu membentuk 4 bayangan tulisan hitam Yang juga menyerang Kerabatuk dengan sangat cepat Kerabatuk yang terkejut itu pun langsung memutar-mutarkan tongkatnya Untuk beradu dengan bayangan itu Dan dua Seketika kerabatuk pun terpental akibat dari tabrakan itu Dan kini giliran Wukong yang maju Ia pun langsung melompat dan berteriak sambil akan memukul dengan tongkat saktinya Hei terima ini teriaknya Akan tetapi Sitigarba pun menatap Wukong dengan pandangan yang aneh Dan seketika tiba-tiba saja ia menghilang Dan muncul pusaran besar yang berwarna merah muda Dan dari balik pusaran itu Terlihat sebuah bayangan yang membuat Wukong sangat kaget Karena ternyata dari pusaran itu Muncul kekasih Wukong Yaitu Suyi Suyi